Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baru ini ada yang baca berita Beri salam ada yang jawab Ini TV ada yang jawab salam Ini televisi penonton di rumah jawab salam Ini kalau mereka marah kita bisa dijual di TV Oke masih kembali di Cerita Hati Spesial Ramadan Karena setiap cerita berkesan di hati Ya baiklah berkaitan dengan cerita hati kali ini Kita akan menyampaikan berita-berita seputar Ramadan Baiklah berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan Akan kita laporkan harga-harga kebutuhan dan sayuran di pasar Cipinang Berikut harga-harga yang akan kita sampekan Yang pertama adalah kol tanpa daun 10.000 rupiah per kilo Daun tanpa kol gratis Dan yang paling mahal adalah kol diesel Yaitu 50.000.000 rupiah Eh lu sekarang Saya punya berita juga nih Bar Eh kalau punya berita langsung diomongin Ngapain ngomong sama saya Oh gitu nih sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ada TV yang mau ngomong sama yang datang Ini televisi Bu Pindah remote dulu Baru kita berhenti Kita matiin kalau begitu caranya Kan harusnya yang buka acara kita ya Weh Ini telepisi Masa telepisi diajak ngobrol Ini kita lagi latihan jadi penyiar Lagi yang dijawab Temenin Mbak Lula sama Uwi Weh live interaktif Oke baiklah pemirsa Kita kembali lagi ke rekan Uwi dan rekan Lula Kayu bersilakan rekan Uwi dan rekan Lula Iya Silakan Iya Mbak Irsa Kita ketemu lagi di cerita hati spesial Ramadan Kenapa dia sampe spesial gitu ya Karena narasumber yang spesialnya kan Uwi Iya alhamdulillah Toko-toko penting Indonesia Tapi sebelum kita ngomongin nih Fitinya siapa sih tamu kita gitu ya Saya mau nanya sama Uwi Sebetulnya ya Uwi ya Kalau Apa sih ya hukumnya Kalau orang tuh ngomongin Sesuatu yang jelek Tapi kenyataan Ya kan ya Bu Kita kalau ngomongin gitu kan ya Bukan ngomongin orang Ini misalnya kenyataan gitu ya Kan kalau kenyataan boleh gak Uwi Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan Selamatnya manusia itu Ada di dua tempat Makanya puasa itu Menahan dua tempat itu Satu Apa yang diantara dua bibir Yaitu makanan, minuman, perkataan Dan cabang-cabangnya Ngomong yang jelek Makanan yang haram Segala macem Yang kedua Apa yang diantara dua paha Nah makanya Pembicaraan yang jelek Tidak boleh disebarkan Itu namanya ribah Bagaimana kalau kenyataan Justru itu kenyataan Namanya Kalau benar itu ribah Kalau gak benar itu fate Dan fate nah lebih kejam Daripada tidak memfate Nah ya iya ya pastinya ya Jadi sebenarnya penting Nanti ada pengecualian Pengecualian itu Kapan berita jelek itu disampaikan Satu diantaranya adalah Kalau itu Untuk preventif Karena ini kalau gak disampaikan Akan membahayakan banyak orang Oh jadi boleh Ya boleh Karena ini kejuatan yang memang Merajalilah kesana kemari Orang ini berbuat jahat disana sini Maka perlu disampaikan Supaya orang Jangan ketipu Jangan ketipu Jangan ketipu Atau sesuatu yang memang Dipakai untuk keselamatan umat Itu boleh Tapi selain itu Jangan sampai ya Oke baik Nah mau tau gak sih Ibu-ibu siapa tamu kita Dulunya jurnalis Pasti ibu ingat deh ya Namanya tuh sempet ngetop banget ya Kemudian jadi politisi Siapa pemirsa Ini dia video tayangnya Mengawali karir sebagai jurnalis Pada televisi news nasional Menjadikan wanita hebat satu ini Begitu kritis dan tegas Memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia Yang dihukum mati di luar negeri Pemilik nama lengkap Mutia Fyadiyah Hafid ini Mempunyai cerita kelam terisolasi Selama 168 jam Di dalam gua di tengah Padang Pasir Dia dan seorang rekannya Diculik dan disandra oleh Sekelompok pria bersenjata Pada Februari 2005 silam Saat sedang bertugas di Irak Intelektualitas Wawasan Keberanian Dan kegigihannya sebagai jurnalis Membuat Mutia memboyong Beberapa penghargaan bergensi Di antaranya Tahun 2007 Sebagai pemenang penghargaan Jurnalistik Elizabeth O'Neill Meraih penghargaan Alumni 2008 Kategori jurnalisme dan media Pada tahun 2008 Di 19 Februari Tahun 2012 Mutia menjadi Satu dari lima tokoh pers Inspiratif Indonesia versi Nizan Alumni dari Universitas New South Wales ini Sekarang menduduki kursi di Senayan Sebagai anggota Komisi 1 DPR Di bidang pertahanan Luar negeri Komunikasi dan informatika Yang sesuai dengan latar belakangnya Seorang wartawan Ya langsung kita undang Mutia Hafiz Assalamualaikum Makin cantik Aceh Aduh Assalamualaikum Apakah nanti ya Apakah anda mbak Duduknya Mutia ya Kita mau ngobrol banyak deh kayaknya Terlula Eh apa Keluarin dong dari TV Ya ayo keluar sini Kita gak bisa ngobrol dari Sama mbak Mutia nih Sini deh sama micah-micahnya Keluarin boleh Oh jangan Kalau dikeluarin ketahuan dong Gak ada kakinya Kaget Terlula kalau saya keluar Kaget pasti Ya Saya keluar dulu ya C ya Ya Wah gak enak disitu C Nah enak disini nih Nah oke Udah Biar bisa kelihatan Mbak Mutia Kali ya mbak Mutia Sering baca kompas minggu kan Iya Nah micenya kita bawa kesini nih sekarang Oh ini orangnya Yang gak sama Yang ini Warnanya sih hampir sama Gelap-gelap juga Iya Ini nih mbak Oh dikeluarin ya mbak Ini micenya namanya Terbuat dari kayu Kalau kita kan terbuat dari tanah ya Ini dari kayu Jadi kita mau pertama kali Pertanyaan kita pasti gini nih Mutia dulukan politisi Maaf Jurnalis ke politisi Gimana tuh perjalanannya Kenapa mau lompat Padahal di jurnalis kan semua orang kenal Mutia Sebetulnya Waktu itu sih Apa ya Pertama karena ada kesempatan ya Jadi ditawari di tahun 2008 akhir Mencerang pemilu 2009 Waktu itu karena ada undang-undang Apa namanya Yang mengatakan bahwa harus 30% perempuan Itu hasil perjuangan dari Oh iya langsungnya perempuan agak-agak ngetok tuh disitu ya Jadi langsung banyak yang Banyak yang melamar Perempuan cantik Pinter gitu ya Dan dikenal banyak orang Mungkin ya alas Penilaian orang Tapi intinya waktu itu kesempatan Mbak Lula Karena itu juga hasil perjuangan Teman-teman perempuan Aktivis perempuan Yang memang sengaja ingin memasukkan Apa namanya Butir tersebut dalam undang-undang Politik yang baru Sehingga bisa Undang-undang pemilu maaf Sehingga lebih banyak Kesempatan untuk perempuan gitu Saya rasa waktu itu karena tidak boleh menyanyiakan kesempatan Apalagi itu juga hasil perjuangan sama-sama semua Ya akhirnya saya masuk Kebetulan di Televisi juga Waktu saya meninggalkan itu sudah banyak sekali perempuan ya Dan muda-muda juga sudah banyak Kalau sebelumnya kan mungkin masih didominasi oleh Laki-laki Terus kalaupun ada perempuan memang yang Menonjol Sangat matang gitu Sekarang kan kesempatannya banyak sekali Anak-anak muda dan perempuan yang bisa masuk Televisi Jadi cukup biar generasi juga Tapi waktu banyak yang undang kan Pastikan yang ngelamar banyak nih partainya Sampai Gak juga kok Oh banyak Saya tahu kok Semua rebutan Mutia Apalagi kan namanya Mutia Itu orang kenal sekali Karena kejadian waktu sempat dulu disanderakan Iya Alhamdulillah diberi kesempatan Alhamdulillah ya Eh Alhamdulillah Oh Alhamdulillah sih Kalau saya Semuanya ada maknanya Artinya dibalik Suatu kejadian itu Ternyata ada rahasia Allah Yang kadang-kadang kita ketawanya Kalau sudah belakangan gitu Maksud saya Maksudnya hikmahnya gitu Iya hikmahnya itu Maksud saya gini Pasti nanti ada lika-liku yang Kalau memparaditas kan Sebetulnya lebih populer Ketika dia Waktu di jurnalis Daripada di Di politisi Kalau sekarang banyak yang Lebih banyak yang kritik Daripada yang muji Oh gitu ya Oh gitu Tapi ya bagus juga Jadi kita Selalu ingat memperbaiki diri gitu Kalau dulu kan Apa Kadang-kadang kalau kita jadi wartawan Salah juga dipuji orang gitu Kalau sekarang Jadinya akhirnya lebih hati-hati gitu Kalau untuk melangkah Mbak Lula Itu yang saya Saya pelajari Masuk politik Beratnya beda enggak kan Kalau di jurnalis itu kan Pasti kan kita ngejar berita gitu ya Terus ngorek orang Barang kalian Untuk tahu lebih jauh Kalau di politisi kan Beda ceritanya kan Jadi maksudnya Dunianya sebegitu bedanya Apa yang paling berat Untuk di jalanin Kalau sekarang juga harus sih Jadi Meng Apa namanya Mengorek-ngorek informasi gitu ya Atau cerita Tapi dari masyarakat Bukan untuk tayangan televisi Tapi untuk Aspirasi ketika kita Membuat undang-undang Jadi Kalau kelampangannya Mirip-mirip Mbak Lula Jadi sama-sama Turun ke masyarakat Begitu ya Berdiskusi Berdialog Hanya produknya berbeda Kalau dulu dalam bentuk Tayangan televisi Kalau sekarang lebih ke perundangan Yang harusnya Aspiratif begitu Mendengarkan suara masyarakat Yang sulit adalah Banyak sekali sih Nah ayo dong Yang lebih hebat itu Ngorek-ngorek Di negeri yang betul-betul Asing bagi kita Bukan hanya beda peradaban Saya tahu persis Di Timur Tengah Waktu di Irak Maksud saya Irak itu kan Bukan hanya beda Tapi bertentangan Apapun dengan Dari segi kalja Dari muli Semuanya beda Apalagi saya Nggak bisa Bahasa Arab Fah sih kan Kita pengen tahu dong Sampai kemudian Mutia bilangnya Alhamdulillah Ini ceritanya Alhamdulillah kenapa Apa cuma dapat ketenarannya aja Atau ada cerita Di balik itu semua Sesaat lagi ya Pemirsa ya Di cerita hati spesial Ramadan Karena setiap cerita Bergesan di hati